Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my youtube channel So, jadi di video tutorial hari ini aku mau kasih tutorial CCP pake lagu DJ Cahaya Dan ini requestan dari, ya pokoknya requestan gitu lagunya Banyak sih, lumayan banyak request lagu ini Dan kita langsung aja ke cutcutnya Disini aku udah nambahin new movie ya guys, serta lagunya Buat yang pengen lagunya bisa cek di instagram aku di at underscore pnaf Langkah pertamanya langsung aja tambahin satu foto mirror Nah, kemudian kalian tinggal besarin aja Tambahin custom transisi Pilih yang di depan, jadi kecilin aja guys Nah, terus kalian ke icon filter yang bola 3 itu yang ini Terus ke temperatur Kalian atur aja jadi negatif 100 Tambahkan out circular Terus tambahin custom transition lagi Bila yang di belakang Aku mau kecilin juga Tambahkan silpular yang in ya guys Kita pasin beatnya Ini beatnya lumayan cepet ya Ini kedengeran gak sih? Nah, kalian potong di bagian sini loh Bentar guys Ini kurang Buat kalian yang masih kurang gitu Bisa potong Nah, bisa potong ya guys Tadi aku ada jeda sebentar Nah, kita lihat Nah, terus langkah selanjutnya Setelah past beat ya guys Tambahin satu new movie Square down Nah, terus kalian tambahin aja 5 foto yang gak mirror Nah, terus di foto pertamanya Tambahin custom transisi Dipenuhin Pilih yang di depan Jadi besarin Tambahkan circular yang out Nah, buat semua fotonya Transisinya kayak gitu Setelah selesai Langsung aja save Langsung aja save ke galeri kalian Oke guys Langkah selanjutnya Tambahin videonya Tadi fotonya hapus ya Terus di videonya Kecepatannya Tambah 4 kali 4 kali aja Belum cepet loh guys Nah, langsung aja save Tambahin video yang tadi Kecepatannya Jadi 4 kali Di file yang ada lagunya Nah, terus di videonya Kecepatannya Tambah lagi Jadi 2 kali Terus kalian duplikat Terus di duplikatannya Jadiin 3 kali Kita lihat Bentar guys Ini duplikatannya Tuh hapus dulu deh Kalian pas Pasin beatnya dulu Pertamanya kan Agak-agak Pelan gitu kan Nah, di bagian Itu Sini Kalian potong Di bagian sini loh guys Pokoknya pas Pergantian Mau ke beat cepetnya Terus Baru kalian duplikat Nah, terus Di duplikatannya Lebarin Tadi kan kita udah potongkan Terus kecepatannya Jadiin 3 kali Kita lihat Nah, ini menurut aku Udah pas Langsung aja Tambahin foto Mirror 1 Foto mirrornya Besarin Terus Tambahin Kasem transisi Pilih yang Di depan Kursornya Besarin Silkuler yang Out Tambahin Kasem transisi Pilih yang Di belakang Jadi Kecilin Silkuler yang In Kita lihat Nah, potong Di bagian Beatnya ya guys Ini kurang Aku mau potong dulu Dikit Di bagian belakangnya Buat kalian Belum pas Bisa Bisa potong aja Nah, disini aku mau potong Nah, guys Disini aku udah potong Hasilnya kayak gini Nah, pas Speed kan guys Langkah selanjutnya Langsung aja Ke new movie Yang tadi Videonya Hapus Tambahin Dua foto mirror Nah, di foto mirror Nah, di foto mirror pertama Tambahin Kasem transisi Dipenuhin Pilih yang di belakang Jadi ke kiri Tambahin In Silkular Terus Dikecilin Durasinya Di foto Keduanya Tambahin Kasem transisi Dipenuhin Pilih yang di depan Jadi Ke kanan Tambahin Circular yang out Ya, guys Terus Durasinya Kecilin Kalian tinggal langsung Save aja Oke, guys Tambahin videonya Dipinggirkan dulu Ke kanan Nah, terus Di transisi Foto pertamanya Yang tadi kiri Jadi ke kanan Dipasin Dipasin juga Biar hasilnya Maksimal Maaf ya, guys Kalau aku ngomongnya Salah melulu Ya, gitulah Tambahin Silkular yang in Nah, terus Di transisi Foto keduanya Yang tadi Di kanan Jadi ke kiri Nah, kesini Terus Videonya Taruh bawahnya Klik dua kali Klik icon Crop Crop Garis di tengah Gitu Garis tidur Kira-kira Garisnya Kayak gini, guys Pas-pasin juga Di tengah ya Klik aja Down Kan hasilnya Kayak gini Save aja Langsung Nah, guys Biar sekalian Gak bolak-balik Gitu Langsung aja Tambahin lagi Dua foto mirror Yang tadi Video sama fotonya Hapus dulu ya Nah, terus Di foto mirror Keduanya Taruh di bagian Bawah Belakang Pokoknya Kayak gini Bentuknya Dipas-pasin Juga aja Setengah gitu Nah, terus Di foto mirror Yang kedua Tambahin Kasm Transisi Pilih Kursor Yang di depan Jadi Kalian Kecilin Aja deh Tambahin Silkular yang out Terus Kalian ke Icon Transparansi Yang matahari Ini Terus Atur aja Jadi Satu Bakalan Hasilnya Kayak gini Langsung aja Save Nah, guys Biar sekalian Juga Tambahin Dua foto Lagi Mirror Nah, terus Di foto mirror Pertama Tambahin Kasm Transition Dipenuhin Pilih Cursor Yang di belakang Jadi Kalian Geser aja Ke bawah Nah, kayak gini Kira-kira Tambahin Silkular Yang in Dikecilin Durasinya Nah, di foto Keduanya Tambahin Custom Transition Dipenuhin Pilih yang di depan Jadi Geser ke atas Nah, kalian juga Pas-pasin Ya, guys Kayak gini Tambahin Silkular Yang out Terus Dikecilin Durasinya Terus Selanjutnya Langsung aja Kalian ke Instastory Atau Kamera Instagram Nah, langsung aja Kalian tinggal Langsung Foto Terserah kalian Langsung aja Ke icon kuas Yang ini loh guys Yang di atas dulu Emang agak nge-lag ya guys Sampai aku Nah, terus Di bawahnya kan ada warna Kalian tinggal pilih aja Sesuka hati kalian Aku disini Mau pilih warna merah Terus Kalian Tap Lama di layarnya Klik centang Nah, otomatis Akan Terbentuk kayak gini kan Langsung aja Kalian screenshot Ya guys Langkah selanjutnya Setelah kalian screenshot Kalian langsung aja Kembali ke aplikasi CuteCut Terus Tambahin Foto Screenshotannya Klik dua kali Itu kan yang di atas Bawahnya Masih ada Menu-menu Instagram kan Langsung aja Klik yang crop Yang ini Terus kalian tinggal Crop aja Persegi Kalau enggak Persegi panjang Gini aja deh guys Biar cepet aja gitu Kayak gini Nah, segini Kira-kira Langsung aja Klik down Terus Kalian taruh Bawahnya Terus Tinggal panjangin Lebarin Maksud aku guys Terus Bentar Terus Kalian taruh Bawah Sini Sampai Enggak Kelihatan Tambahin Kasemteran Sisi Dipenuhin Pilihan Di belakang Jadi Geser aja Ke atas Tambahin Silkware Yang out Dikecilin Durasinya Taruh Disini Disini Loh guys Kayak gini Petaknya Kita liat Bentar Nah, setelah pas Langsung aja Save Nah guys Biar sekalian juga Sekalian mulu ya Aku ya Gak apa-apa ya guys Biar cepat Tambahin dua foto mirror Terus di foto Pertamanya Tambahin Kasemteran Sisi Dipenuhin Pilihan di belakang Putar ke kanan Tambahin In Silkware Dikecilin Durasinya Terus di foto mirror Kedua Tambahin Kasem Transition Dipenuhin Pilihan di depan Jadi putar ke kiri Tambahin Silkware Yang out Dikecilin Langsung aja Save Tambahkan Videonya Dipinggirkan dulu Ke kanan Di foto pertama Transitionnya Hapus Tambahin Kasem Transisi Dipenuhin Pilihan di belakang Jadi putar ke kiri Tambahin Silkware yang in Terus di Transisi Foto kedua Hapus Tambahin Kasem Transisi Dipenuhin Pilih Kursor yang di depan Putar Ke Mana ya Ke kanan Guys Tambahin Silkware yang out Hasilnya Kita lihat Nah Videonya Taruh bawahnya Klik dua kali Klik icon Crop Atau gunting Eh Atau Pangkas Kalian Crop Kanan Kiri Pilih Crop Yang kiri Ya guys Kalian juga Pas-pasin Kita lihat Hasilnya Bakalan Kayak gitu Langsung aja Save Ke Galeri Kalian Nah guys Balik ke file Yang ada lagunya Tambahin video Pertama Yang geser Ini Yang ada Belah tengahnya Itu Nah yang itu Ya guys Kalian tinggal Besarin aja Tambahin Custom Transition Pilih Yang di Depan Dibesarin Silkware yang out Tambahin Custom Transition Pilih Yang di Belakang Jadi Putar Ke Kiri Tambahin Silkware yang in Kecepatannya Coba Dua kali Kita lihat Oh gak usah Muter ya guys Hapus aja Transisi Keduanya Tambahin Custom Transition Pilihan Di Belakang Jadi Geser Serong Aja Kesini Tambahin In Silk Kita lihat Tambahin Video Video Kedua Yang Ada Bayang Bayang Itu Yang Video Ini Loh Guys Nah Yang Tadi Kita Ada Bayang Bayang Itu Terus Tambahin Custom Transition Pilih Cursor Yang Di Depan Jadi Eh Belum Kita Besarin Guys Maaf Besarin Dulu Tambahin Custom Transition Pilihan Di Depan Jadi Serong Berbalik Arah Tambahin Silcooler Yang Out Tambahin Custom Transition Pilihan Di Belakang Putar Ke Kiri Silcooler Yang In Ya Guys Kita Kecepetannya Jadiin 3x Kita Lihat Tambahin Video Ketiga Yang Tadi Kita Tambahin Warna Dari Instagram Besarin Juga Ya Guys Kalian Tambahin Custom Transition Pilihan Di Depan Putar Ke Kanan Silcooler Yang Out Tambahin Custom Transition Pilihan Di Belakang Nah Kita Lanjut Lagi Pilihan Di Belakang Ya Guys Kursor Tinggal Kecilin Silcooler Yang In Coba Kecepetannya Jadi In 2x Kita Lihat Tambahin Video Keberapa Keempat Yang Tadi Yang Belah 2x Yang Ini Loh Guys Nah Yang Itu Tinggal Besarin Aja Tambahin Custom Transition Pilihan Di Depan Jadi Besarin Silcooler Yang Out Tambahin Custom Transition Hilang Di Belakang Kecilin Silcooler Yang In Kita Lihat Maaf Kalau Ada Suara Eh Kecepetannya Jadiin 2x Guys Maaf Ya Guys Kalau Ada Suara Nah Kalian Tambahin Video Zoom Yang Kecepetannya Udah Kita Jadiin 4x Yang Tadi Pertama Loh Guys Nah Terus Kecepetannya Tambah Jadi 2x Kita Lihat Nah Kalian Tinggal Copy Aja Dari Mulai Sini Yang Transisi Belah Itu Terus Sampai Pokoknya Kalian Tinggal Copy Aja Nah Guys Kalian Copy Sampai Lagunya Habis Ya Guys Kira Kira Sampai Transisi Yang Ada Warna Instagram Itu Yang Ini Yang Ini Loh Nah Yang Warna Itu Ya Guys Sekali Lagi Buat Yang Pengen Audionya Bisa Langsung Cek Aja Di Instagram Aku Di Dan Sekitu Dulu Tutorialnya Semoga Bermanfaat Don't forget To like Comment Share Dan Yang Paling Penting Adalah Subscribe See you On my Next Video Bye Bye